Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat mulai pelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran prakarya hari ini, kita akan mulai. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai ya. Oke ya, kalian harus terus menjaga kesehatan kalian. Gunakan masker, bilaborativitas, atau di luar ya. Karena saya hanya di sini sendiri, saya buka ya. Oke, di pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari tentang apa namanya, prakarya ya. Untuk membuat apa yang menjadi tradisi di sekitar kita, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan ya. Nah, kemarin sudah Bapak bilang untuk memikirkan dulu hal-hal apa yang bisa kamu jadikan bentuk yang akan kamu buat. Nah, di sini Bapak contohkan ya, yang dibuat sama kakak-kakak kelasmu di tahun-tahun yang lalu, misalnya ini ya, dengan kebudayaan yang dekat dengan dia, mungkin bukan tinggal di sini, ini Papua ya. tapi dekat dengan dia, karena mungkin dia berasal dari sana, dia mencoba membuat boneka menggunakan pakaian khas daerah di sana, gitu ya. Ini bisa dilakukan, dan kalau kalian bisa pikirkan bersama, ini kan bahan-bahannya tidak, apa namanya, tidak terlalu rumit ya. Bahan sebenarnya sederhana, namun setelah dibentuk akan menjadi hasil yang bisa untuk punya nilai ekonomis. Hal-hal seperti inilah yang bisa kita lakukan dalam kegiatan kewirausahaan kita ya. Kita buat seperti ini, ini buatnya boneka ya, dari bahan, dari kain. wall, habis itu dibuat sepasang ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, bonekanya ya. Ini bisa dilakukan salah satunya, hal-hal yang lain yang bisa juga dibuat, itu macam-macam ya, tergantung dari kedekatan kalian terhadap apa yang mau kalian buat ya. Misalnya, ini yang dibuat sama kelas kalian. Mungkin secara, apa namanya, secara ekonomis, bahan-bahan ini tidak terlalu bernilai sebelum dibuat seperti ini. Tapi ada pun barangnya, kalau pertama tidak dibuat, tidak akan punya nilai ekonomis lebih. Tapi kalau punya, tapi kalian tidak punya kreativitas, tentu saja tidak akan bisa, apa namanya, jadi hal yang lebih produktif. Kemudian misalnya ini ya, berdasarkan budaya Jawa gitu ya, dia mencoba membuat seperti ini ya, dibuat boneka dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, bahan-bahannya dari mana, dari yang dekat-dekat saja dengan kalian ya, itu terserah sama kalian. Cara pembuatannya sebenarnya, semua cara pembuatannya ada di Youtube ya. Di Youtube, di Google, kalian bisa cari perbagai hal, cara pembuatannya, bahannya. Di Google bisa dicari, apa namanya, polanya untuk pembuatan dan sebagainya ya. Ini adalah contoh-contoh yang sudah dibuat sama kakak kelasnya, ya ditonton sebelumnya. Ini dari Jawa, dan ini juga ada yang dari Bali ya, misalnya ya. Ini si, apa namanya, kakak kelasmu membuat ini tahun yang lalu ya, walaupun ini kerjanya berkelompok ya. Oke. Bapak tidak meminta kalian membuatnya harus sepasang-sepasang seperti ini. Ini bebas sama kalian ya. Tapi Bapak minta adalah, silakan kalian membuat kreativitas berdasarkan apa yang ada di sekitar kalian ya. Hal-hal apa yang ada di sekitar kalian yang bisa kalian jadikan memiliki nilai lebih dengan apa namanya, upaya melakukan pengindahan ya. Membuat seperti ini, menjadi indah dan bermanfaat ya. Nah, ini kan setelah jadi seperti ini, bisa memiliki nilai ekonomis ya. Jadi, yang mau minta adalah, silakan membuat prakarya kerajinan dengan apa namanya, bersandar pada budaya di sekitarmu. Apapun itu bisa kamu lakukan ya. Adat istiadat, pakaian daerah, boneka seperti ini dan sebagainya ya, ondel-ondel dan sebagainya. Itu terserah sama kamu. Bahan-bahannya terserah kamu. Yang Bapak minta adalah, nanti silakan buat dalam waktu satu pekan ini, sebuah prakarya yang berdasarkan nilai-nilai tradisi di sekitarmu. Lalu, selama pembuatannya, Bapak minta kamu rekam dan kamu buatkan videonya. Videonya terserah. Mau bentuk video rekaman, mau bikin video slide, foto dibuat jadi apa namanya, bagaimana, apa namanya, cara pembuatannya itu terserah sama kamu, kreativitas kamu. Ya, jadi Bapak minta pembuatan prakaryanya divideokan, lalu yang dikumpulkan nanti adalah videomu itu yang udah jadi. Ini prakaryanya tidak usah dikumpulkan, tapi divideokan dan lewat videonya itu, kamu upload di Youtube seperti di semester satu yang lalu. Lalu link uploadan Youtubenya dimasukkan ke link di komentar ini. Ya, maaf bukan link komentar, di kolom komentar. Jadi hari ini tugasmu adalah absen di kolom komentar, lalu pikirkan apa yang akan kamu buat. Setelah kamu dibuat sedemikian rupa caranya dan videonya jadi, maka link videonya kamu kirimkan ke Bapak kembali ke kolom komentar di video ini. Ya, jadi kamu akan dua kali di video ini berkomentar yaitu untuk absen hari ini dan untuk pengumpulan link dari video tersebut. Ya, lalu apa isi videonya? Isi videonya tentu saja kamu menjelaskan alatnya, bahannya, dan berapa biaya pembuatannya, dan kira-kira berapa biaya untuk harga jualnya, Bila kamu bisa melakukan penjualan atas produk ini, ya. Jadi silakan buat produknya, jelaskan cara pembuatannya, jelaskan modalnya, harga pembuatannya, biaya pembuatannya, dan tentu saja harga penjualannya, dan yang penjualannya itu bisa memberikan keuntungan buatmu jumlahnya. Tapi masuk akal, jangan kamu buat ini, dan langsung kamu kasih patokan harga ini 100 juta, nah, karena ini adalah seni saya, ya. Ntar dulu kita bukan bicara apa namanya itu, seninya semata, tapi kita bicara soal apa namanya, kewirausahaan. Kemungkinan kita bisa mengembangkan hal-hal di sekitar kita, untuk menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Bahannya apa? Itu kreativitas kamu. Bentuknya apa? Bukan harus boneka, ya. Kamu bisa buat semuanya, ya. Rumah adat, baju adat, menggunakan apapun, kertas, koran, kertas, majalah, guntingan koran, dan sebagainya itu terserah sama kamu. Jadi itu aja videonya, video saya hari ini, dan silahkan lakukan hal-hal pembuatan tugas-tugas seperti ini, dan Bapak tunggu hasilnya di pekan-pekan mendatang, dan silahkan absen di kolom komentar untuk pembelajaran hari ini. Itu saja, jadi Bapak, atas perhatiannya Bapak ucapkan, terima kasih. Dengan ini, Bapak yang pertama di semester ini bisa kita anggap selesai kalau kalian sudah melakukan pengerjaan atas tugas ini. Bapak tunggu link videonya setelah absensi hari ini. Yaudah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.